Selamat datang di channel kami. Ia bertemu dengan seorang janda dan prosesi pemakaman dalam perjalanan mereka ke kubur. Yesus tidak hanya berduka atas kematian seorang pria muda yang belum waktunya. Tetapi ia menunjukkan kedalaman kepeduliannya terhadap wanita yang kehilangan tidak hanya suaminya tetapi juga anak tunggalnya. Satu-satunya serana keamanan dan jaminan hidup di jaman dahulu adalah keluarga. Wanita ini tidak hanya kehilangan orang yang dicintainya tetapi juga keamanan dan jaminan masa depan anaknya. Kata perintah sederhana Yesus, Hai pemuda bangkitlah. Tidak hanya memulihkan kehidupan fisiknya tetapi juga membawa kebebasan dan keutuhan jiwa serta hubungnya. Dengan kirmannya yang penuh kuasa, Yesus memulihkan kehidupan seseorang anak laki-laki. Yesus adalah Tuhan bukan hanya bagi yang hujuk tetapi juga bagi yang mati. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dia juga menang atas kubur ketika dia bangkit kembali pada hari ketiga. Yesus berjanji kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa karena dia hidup. Kita juga akan memiliki hidup yang berkelimpahan dengan dalam dia sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih.